Halo guys, kembali lagi bersama saya Akeo di channel Akeo sajalah. Seperti biasa guys saya akan ajak kalian nostalgia bareng main GTA San Andreas di Android. Tapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu. Oke sekarang mari kita lanjutkan misinya guys. Di peta terlihat ada 3 misi tersedia. Misi bareng si Big Smoke, Sweet dan si Rider. Tapi saya pilih misi sama si Rider dulu guys sekarang. Buat kalian yang dulu main di rental langsung skip-skip cutscene-nya. Sekarang kita nikmatin aja dulu cutscene-nya guys. Kalian baca-baca aja subtitlenya biar paham alur ceritanya gimana. Oke guys, enjoy. Terima kasih. 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 Jadi guys, sekarang kita akan melakukan perampokan di sebuah rumah yang terletak di pantai timur. Oke langsung aja kita let's go. Hal apa yang kalian ingat di misi ini guys? Jujur kalau saya waktu bocil dulu gak paham sama misi ini harus gimana. Saya gak pernah taman main GTA di rental salah satunya karena misi ini, mentok di misi ini guys. Saya gak tau kalau di misi ini tuh ternyata harus mengendap-endap. Pantesan dulu saya gagal terus wong mainnya juga gerasak gerusuk. Oh ya guys, jadi saya tuh mau nyoba namatin main GTA tanpa cheat guys. Bisa lah ya tamat 100% tanpa cheat. Soalnya saya udah 2 kali tamat main di Android tapi pake cheat. Kalau kalian udah pernah tamat berapa kali guys? Let's storm the place. Hold up. Let's creep in, grab the guns, and bounce out. Gee, gee, I got it ninja style. Why? Come out you old bastard! Shut up! He can't stop me, you bust the car. Okay fool, in you go. I'll keep watch. Okay kita mulai merampok guys. Disini kalian jangan berisik ya guys. Jangan sampai yang punya rumah bangun. Di misi ini kita harus sabar. Sebisa mungkin kita harus jalan pelan-pelan dan perhatikan bar suaranya guys. Kita ambil peti yang terdekat aja dulu. Kalau pake cheat mah gampang sih guys dan gak bakal lama. Kita tinggal pake cheat senjata yang ada snipernya. Lalu kita tembak orang tua botak itu. Kalau dia udah mati enak kita bisa jalan cepat-cepat. Keep it coming CJ. Wow hampir aja si botak bangun guys. Bar suaranya udah nyampe setengah. Kecepatan sih tadi saya jalannya. Sekarang harus lebih hati-hati lagi. Kita ambil 3 peti aja lah guys. Biar gak kelamaan durasinya. Sekarang kita baru ambil 2 peti. Tinggal 1 peti lagi terus langsung cabut aja dari sini. Kita lanjut ambil peti yang terakhir. Oh iya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dululah guys. Dan jangan lupa like-nya. Biar saya tambah semangat untuk terus bikin konten misi-misi selanjutnya. Sampai misi terakhir di game GTA San Andreas ini. Gak ada ruginya kalian like video ini dan subscribe channel ini guys. Karena like dan subscribe itu gratis guys. Sampai jumpa. Oke guys sekarang kita cabut dari tempat ini. Kita menuju garasi tempat penyimpanan. Yo. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Tss man this is a challenge. And I ain't talking to you no more fool. Oh my neck. Free memes go. Hey look out. You see I told you simple. Yeah that was a real breeze. Say CJ. You gotta get it in your head that this is everyday shit homie. Jadi guys. Di luar misi saat kita cabut kita bisa melakukan perampokan guys. Dengan menggunakan mobil fans kaya tadi. Oke misinya sudah selesai kita ditinggal disini sendirian tanpa kendaraan cuy. Si rider udah gak ada aja pergi kemana dia kira-kira guys. Saya begal mobil aja lah. Kita pergi ke tempat makan aja dulu. Soalnya udah lama si CJ gak makan cuy. Kasian. Terakhir makan itu waktu di misi kedua sama si rider kan guys. Yang pas misi potong rambut itu. Di game GTA San Andreas itu uniknya sama seperti di real life guys. Jika si CJ gak makan-makan maka dia akan kurus dan bisa mati. Tapi kalau kebanyakan makan juga itu dia bisa gemuk guys. Di game GTA San Andreas itu uniknya sama seperti di real life guys. Jika si CJ gak makan-makan maka dia akan kurus dan bisa mati. Tapi kalau kebanyakan makan juga itu dia bisa gemuk guys. Tapi kita bisa imbangin itu dengan olahraga di gym guys. Next video misi selanjutnya selesai misi kita nge-gym dululah guys. Kita pesan semua menu yang ada disini kita mukbang sekarang guys. Paket ayam kecil, paket ayam besar, paket ayam besar sekali dan makanan salad kita beli semua cuy. Tapi satu porsi satu porsi aja jangan banyak-banyak. Karena kalau si CJ makan dengan porsi yang banyak sekaligus. Itu dia bakalan mutah guys. Hari ini kita makan 4 porsi aja udah cukup. Abis ini kita langsung pulang guys udah pagi. Si CJ belum tidur. Kasian mungkin dia udah cape semalaman gak tidur. Anjrit, mobil hasil begal tadi malah hilang guys. Haduh, gak apa-apalah. Kita jalan kaki aja. Hitung-hitung olahraga pagi kan guys. Lagian udah deket juga sih ke rumah. Udah mulai melehhoi si CJ larinya guys. Kalau berhenti dia pasti langsung ngos-ngosan. Nah kan dia kecapean cuy. Oke sampai disini aja dulu video kali ini guys. Next video kita lanjutin lagi misinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur.